Sudahkah kamu memutuskan untuk mengambil benda suci itu? Feng Chi menatap Su Yun dan bertanya dengan serius. Setelah membeku, aku tidak tahu berapa lama untuk mencair. Jika aku butuh seribu tahun untuk menemukan solusi, bukankah aku harus menunggu seribu tahun? Bahkan jika saya mau menunggu, akan ada banyak orang yang tidak mau. Su Yun tertawa getir. Faktanya, ini hanya apa yang dia katakan. Dia hanya berpikir bahwa dengan kekuatan orang-orang dari dataran suci bela diri tertinggi, akan sangat sulit untuk menemukan cara untuk membubarkan kultivasi pemimpin sekte-sekte tertinggi. Feng Chi dan Master Subhuti juga mengetahui hal ini, jadi mereka tidak lagi mencoba membujuk Su Yun. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan bisa membujukmu. Saint Feng Chi menganggupkan kepalanya dan berkata, di bagian terdalam dari dataran suci bela diri tertinggi, ada sebuah gerbang. Ini adalah gerbang yang mengarah ke alam Wanhua, tetapi tidak ada yang menjaga gerbang ini. Karena lokasinya adalah tersembunyi dan lokasinya istimewa, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Melalui gerbang ini, Anda dapat pergi ke alam Jianghan dan mendapatkan harta paling berharga dari bangsa Han, Manik Laut Naga. Setelah Anda mengkonsumsinya, semua gejalanya di tubuhmu akan teratasi. Manik Laut Naga adalah manik jantung dari naga ilahi primordial, Ia memiliki energi yang kuat, ia dapat mengintegrasikan segalanya, melarutkan segalanya, benda suci semacam ini, pasti akan dapat menyelamatkanmu. Terakhir kali saya mendengarnya, dikatakan bahwa dia telah melangkah ke tahap ke-6 Kaisar Roh, dan kultifasinya kuat dan kuat. Terakhir kali saya mendengarnya, dikatakan bahwa dia telah melangkah ke tahap ke-6 dari Kaisar Roh, dan bukan tandingan orang biasa. Namun, saya mendengar bahwa dua tahun lalu, Raja Bangsa Han terluka parah karena kultifasi yang tidak tepat, menyebabkan kultifasinya mundur, dan dia tidak lagi cocok dengan Raja Bangsa Jiang. Untuk alasan ini, Bangsa Jiang melancarkan invasi besar-besaran terhadap Bangsa Han, dan saya tidak tahu bagaimana situasi di alam Jiang Han sekarang, mungkin Manik Laut Naga ada di tangan Raja Han bangsa, atau mungkin sudah diambil oleh Raja Bangsa Jiang, tapi bagaimanapun juga, Manik Laut Naga sangat sulit diperoleh, jika Anda mendapatkannya, Anda akan melawan seluruh alam Jiang Han. Feng Chi berkata dengan sungguh-sungguh. Su Yun mendengarkan dengan serius, tapi dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak ada cara lain untuk melawan seluruh alam Jiang Han. Jika aku tidak mengambilnya, hidupku akan berakhir. Tidak peduli apa, dia akan mati. Jika dia mati seperti ini, dia setidaknya bisa berjudi sekali. Karena sudah begini, tidak ada cara lain. Su Yun, karena kamu ingin pergi, maka jangan tinggal lebih lama lagi. Segera bersiaplah. Baiklah, Su Yun mengangguk. Dalam perjalanan ini, kamu pasti akan bertarung dengan orang lain, tetapi situasimu saat ini tidak cocok untuk kamu bertarung dengan orang lain. Yuner, kemarilah, aku akan menuangkan energi asalku ke dalam dirimu dan membiarkannya menekan aura jahat masuk tubuhmu. Energi asalku berasal dari pohon bodi, cukup bagimu untuk menekannya selama lebih dari setengah tahun. Kamu dapat memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan mutiara jurang naga dengan cepat. Sumber energi. Su Yun kaget, dan langsung berteriak, Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Jika energi sumber diteruskan ke orang lain, itu akan sangat merugikan Anda. Tentu saja, beberapa eksistensi yang kuat juga akan menggunakannya untuk memurnikan harta sihir, tetapi bagi guru subhuti untuk menyuntikkan energi sumber ke dalam Su Yun, itu bukanlah masalah kecil. Jika terlalu banyak, Su Yun akan baik-baik saja, tetapi jiwa guru subhuti mungkin rusak, dan kekuatannya akan menurun. Tuan tidak perlu seperti ini, lebih baik menggunakan lebih sedikit sumber energi. Adapun perjalanan Su Yun, dia baru saja menyelamatkan Feng Chi Kou saya dari bahaya, bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton. Dengan itu, dia melihat Feng Chi berjalan ke kaki pohon wutong. Tatapannya jatuh pada bunga merah di pohon, dan kemudian dia dengan lembut mengulurkan tangannya. Pah! Bunga menjatuhkan kelopaknya sendiri dan mendarat di telapak tangannya. Setelah itu, Feng Chi berjalan menuju Su Yun dengan tongkat bambunya. Dia meletakkan kelopak di telapak tangannya, dan perlahan menekannya di pergelangan tangan Su Yun. Sangat cepat, kelopak merah meleleh seperti air, dan akhirnya memadat menjadi garis emas tipis di pergelangan tangannya. Ini adalah kelopak pertama dari bunga pertama dari tujuh warna bunga wutong, spirit life key-nya mungkin yang terkuat di seluruh dataran suci bela diri tertinggi. Sekarang aku akan melautkannya di pergelangan tanganmu, dan setiap kali energi jahat dalam tubuh Anda menjadi gelisah, itu akan membantu Anda menekannya, tetapi energi dalam tubuh Anda juga akan ditekan, dan setiap kali ditekan, efeknya akan sedikit berkurang. Penilaian awal saya adalah itu harus dapat memberi Anda dengan waktu lebih dari satu tahun, dan selama periode waktu ini, Anda dapat menggunakan key yang mendalam sesuka Anda. Mendengar itu, Su Yun langsung menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Sage. Jangan katakan lagi. Cepat bersiap dan segera berangkat. Aku akan membawamu ke gerbang alam Jianghan. Baiklah. Titik. Titik. Su Yun memulihkan diri dengan damai di dataran suci bela diri tertinggi, tidak peduli dengan masalah dunia, tetapi dia tidak tahu bahwa seluruh miriat Heavens Realm diam-diam berubah. Sejak pertempuran antara sekte tertinggi dan sekte iblis sejati tiba-tiba berakhir, sekte tertinggi mulai menjadi sunyi. Tidak ada yang melihat gerakan dari sekte tertinggi, dan bahkan orang-orang dari sekte tertinggi tidak bertemu lagi. Sebaliknya, gerbang ke alam tertinggi diblokir oleh sejumlah besar ahli dari sekte iblis sejati, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Setelah menunggu hampir satu tahun, mereka masih belum melihat pecahnya perang antara alam tertinggi dan sekte iblis sejati, menyebabkan orang semakin curiga. Apa yang sebenarnya terjadi pada sekte tertinggi? Akhirnya, sebuah berita menyebar ke seluruh dunia segudang untuk beberapa alasan. Sekte tertinggi telah dimusnahkan. Semua orang di sekte, termasuk master sekte dan pengawal tertinggi, tak satu pun dari mereka yang hidup. Semuanya hancur. Ini hanya rumor. Tidak ada bukti untuk membuktikannya, tapi... Selain perawan suci Suli Uluo, yang saat ini dikurung di Istana Kekaisaran Beladiri. Siapa lagi di sekte tertinggi yang pernah menunjukkan wajah mereka di depan dunia? Tidak ada gerakan dari sekte tertinggi juga. Nyatanya, orang-orang dari sekte iblis sejati telah tiba di pintu masuk alam tertinggi. Jika tidak ada yang terjadi pada sekte tertinggi, bagaimana ini bisa terjadi? Harus diketahui bahwa orang-orang dari sekte tertinggi mengolahki mendalam tanpa batas, dan semua orang di sekte berada dalam situasi genting. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati setiap hari, dan jika sekte tertinggi tidak berhotbah dan menyerap lebih banyak darah segar, sekte tertinggi tidak akan dapat bertahan lama, dan akan hancur dengan sendirinya. Selanjutnya, sekte iblis sejati berbeda dari kekuatan lain. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka akan dikosongkan, tidak ada yang akan percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte tertinggi. Namun, sekte iblis sejati berbeda. Lagi pula, ketika kekuatan ini mencapai puncaknya, ia telah berperang melawan para tiran dari Immortal Dao dengan sendirinya. Dia bahkan telah membunuh jalannya ke dunia abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan oleh siapapun di Myriad Worlds. Setan-setan besar puncak itu, dan bahkan yang abadi dan dewa sangat ditakuti. Tapi, hanya sekte tertinggi, sekte iblis sejati memiliki kualifikasi untuk menghancurkannya. Ketika kemungkinan ini dipikirkan, itu segera menyebabkan kegemparan besar. Setiap hari, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan pakar tertinggi akan mengirimkan mata-mata untuk bergegas menuju alam tertinggi. Tujuan mereka adalah untuk mengkonfirmasi situasi sekte tertinggi saat ini. Begitu masalah kehancuran sekte tertinggi benar, dampaknya akan berbeda. Hal pertama yang menanggung beban dampaknya adalah bahwa dominasi sekte tertinggi akan dipatahkan, dan segala macam tiran akan bangkit dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya dari Myriad Worlds. Sebelumnya, dengan sekte tertinggi yang bertanggung jawab, tidak ada yang berani bertindak lancang, tetapi begitu mereka keluar, mereka akan dianeksasi paksa oleh sekte tertinggi atas nama dawah. Adapun sekte iblis sejati, karena mereka selalu tidak menonjolkan diri, sekte tertinggi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sekte iblis sejati jarang muncul di hadapan orang-orang, dan tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Tapi kali ini, sekte tertinggi telah menyulut api perang terhadap sekte iblis sejati, dan sekte iblis sejati tidak punya pilihan selain menerima tantangan tersebut. Namun, kemenangan sekte iblis sejati juga telah menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Sekte tertinggi telah menderita kekalahan telak. Apakah karena sekte iblis sejati terlalu kuat? Jika sekte tertinggi benar-benar dihancurkan, bukankah itu berarti sekte iblis sejati akan menjadi yang terkuat, menggantikan sekte tertinggi, mengendalikan alam yang tak terhitung jumlahnya, dan mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Harus diketahui bahwa jika seorang penggarap roh ingin mendapatkan kultivasi dan dengan cepat menerobos, yang terpenting masih sumber daya. Tanpa sumber daya apapun, bahkan seorang jenius pun akan merasa semakin sulit untuk berkultivasi. Dengan sumber daya yang cukup, bahkan jika itu adalah sampah, itu masih memungkinkannya untuk tumbuh dengan cepat. Harta karun miriat words misterius dan tak terbayangkan. Melompati gerbang gunung iblis, ada segidelapan memasuki gerbang alam tertinggi. Saat ini, ada banyak anggota sekte iblis yang menjaga gerbang, dan kedua iblis itu masih menyiapkan gerbang. Gerbang alam tertinggi diblokir oleh sejumlah besar formasi setan, dan di mata orang luar, seolah-olah orang-orang dari sekte iblis sejati telah dengan sengaja menyegel orang-orang dari sekte tertinggi di alam tertinggi. Wakil pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte. Sepanjang jalan, penggarap iblis terus berteriak. Ketika kedua iblis itu mendengar ini, mereka segera bergegas. Salam, wakil pemimpin sekte. Penatua kedua terlalu sopan. Tidak perlu terlalu sopan. Oktegon Anisit mengungkapkan senyuman saat dia membantu kedua iblis itu naik. Kedua iblis itu berdiri dan berkata dengan cemas, Wakil pemimpin sekte, kami telah menyeret ini selama setahun, dan sudah ada desas-desus di banyak alam bahwa sekte tertinggi telah dihancurkan oleh sekte iblis sejati kami. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak orang dari dunia luar yang menyelinap ke tempat ini, dan sepertinya mereka ada di sini untuk menyelidiki situasi di sini. Kamu benar untuk khawatir. Nyatanya, kita tidak bisa lagi menyembunyikannya. Saya yakin banyak orang telah menyimpulkan bahwa sekte tertinggi telah dihancurkan, tetapi mereka belum memastikan apakah kita yang melakukannya. Ini, wakil pemimpin sekte, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu masih perlu mengatakannya dengan jelas? Sekte tertinggi tidak bergerak selama lebih dari setahun, dan kami telah bercokol di luar gerbang alam tertinggi begitu lama, yang setara dengan pasukan yang menekan perbatasan, bagaimana mungkin mereka tidak curiga. Faktanya, dengan melakukan ini, orang lain akan berpikir bahwa kami memiliki hati nurani yang bersalah, dan justru karena begitu banyak orang dari sekte setan sejati kami berkumpul di sini sehingga mereka curiga. Kalau begitu, wakil pemimpin sekte, kalau begitu, kenapa kita mengirim begitu banyak orang ke sini? Sangat sederhana. Oktagon Anisi tersenyum aneh, siapkan perangkap besar. Tolong biarkan beberapa orang masuk. Perangkap, jebakan apa? Tanya standing di mendan yang lainnya. Anda tidak tahu, tetapi karena saya khawatir Anda akan mengekspos diri Anda sendiri, orang-orang itu semua menatap Anda, jadi saya memberikannya kepada setan berdiri untuk melakukannya. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang ke depan dan mulai berpatroli. 797 Setelah rombongan meninggalkan mulut kolam Phoenix, mereka terbang ke arah barat daya. Dengan Feng Chi memimpin, mereka terbang selama hampir tiga hari sebelum melambat. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi Suyun hanya melihat gunung yang tinggi dan mengjulang tinggi muncul di hadapannya. Puncak gunung itu mengeluarkan asap tebal, sepertinya itu adalah kawah gunung berapi. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa di lereng gunung, ada kapak besar dan busuk. Kapak itu tertanam dalam di lereng gunung, seolah-olah akan membelah seluruh gunung menjadi dua, dan diretakan, magma yang melonjak telah meluap dari dalam, mengalir ke segala arah. Arah. Di sisi gunung berapi ada danau magma yang sangat besar. Feng Chi memimpin semua orang ke sisi danau magma. Suyun memandang Feng Chi, hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatap pusat magma, dan mau tidak mau bertanya, mungkinkah pintu masuk ke alam Jianghan ada di magma. Itu benar. Feng Chi menganggupkan kepalanya, gerbang alam Jianghan didirikan oleh master alam Jianghan, ada total sembilan dari mereka, dan salah satunya mengarah ke dataran suci bela diri tertinggi kita. Sayangnya, setelah alam Jianghan dan dataran suci bela diri tertinggi terhubung, dataran suci bela diri tertinggi tidak damai, dan sering ada kentang goreng kecil dari alam Jianghan yang menyerang wilayah kita. Jadi, suatu hari, seorang ahli tertinggi mengangkat kapaknya dan membelah gunung, melepaskan magma dari gunung batu emas, menenggelamkan pintu masuk ke alam Jianghan, menyebabkan orang-orang di alam Jianghan tidak dapat memasuki alam kita. Namun, orang-orang dari alam Jianghan tidak dapat masuk, dan juga sangat sulit bagi orang-orang dari dataran suci bela diri tertinggi kita untuk memasuki alam Jianghan melalui pintu ini. Suyun, aku akan membantumu memindahkan sementara magma nanti, cepat masuk dan melewati pintu, mengerti. Mendengar itu, Suyun langsung mengerti, tak heran Feng Chi berdiri di tepi danau magma, tapi wajahnya dipenuhi kekhawatiran, jadi magma itu menjadi masalah besar. Suyun tertawa, dan berkata, tidak perlu, guru, katakan saja padaku lokasi gerbang ke alam Jianghan, aku akan pergi ke sana sendiri. Suyun, bagaimana kabarmu? Feng Chi bingung. Katakan saja lokasinya. Kata Suyun. Mendengar itu, Feng Chi terdiam sesaat, tetapi pada akhirnya, dia masih menganggukkan kepalanya, menunjuk ke tengah dan berkata, Danau ini sedalam dua ribu kaki, pintunya ada di bagian bawah tengah, jika Spirit Emperor mengaktifkan Ki yang dalam dengan sekuat tenaga, dia mungkin bisa mencapainya, tetapi Anda tidak dapat mengaktifkan Ki yang dalam sekarang, saya khawatir. Saya baik-baik saja. Kata Suyun, lalu berbalik dan mengaktifkan Imperial Battle Robe, dia terbungkus dalam lingkaran cahaya kemasan, dan di bawah tatapan semua orang, dengan plop, dia melompat ke magma. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Langsung masuk, apakah dia mencari kematian? Orang-orang di pantai memperhatikan dengan penuh perhatian, tetapi pemandangan di depan mereka sangat mengejutkan. Setelah Suyun jatuh ke dalam magma, magma tersebut seolah dipisahkan oleh penghalang yang tak terlihat. Lingkungan Suyun benar-benar kosong, dan dia langsung jatuh, dengan cepat mendarat di dasar danau magma. Suyun jatuh ke dalamnya dan magma mengisinya lagi. Sangat cepat, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Anak Suyun ini tidak sederhana. Pasti ada benda suci yang melindunginya, kata Feng Chi. Saya hanya berharap dia bisa berhasil. Anak ini memiliki hati yang sederhana, tetapi urusan dunia terlalu tidak berperasaan. Ada banyak hal yang tidak ingin dia lakukan, tetapi dia terpaksa melakukannya oleh dunia. Guru Subhuti menghela nafas, mata tuanya menatap magma, jejak kekhawatiran melintas di kedalaman matanya. Setelah jatuh ke dasar magma, Suyun merasa tidak ada bedanya dengan berada di darat. Meskipun sekelilingnya bukanlah magma biasa, dengan perlindungan jubah pertempuran kerajaan, hal itu tidak memengaruhinya sama sekali. Pintunya besar, dan mereka segera menemukannya. Pada saat ini, pintunya tertutup rapat. Meskipun dikelilingi oleh magma, tidak ada kerusakan sama sekali pada pintu itu. Suyun berjalan ke depan pintu, mengulurkan tangannya, dan meraih pegangan di atas. Setelah Water Margin City selesai, dia membukanya. Buk-buk-buk. Pintu mengeluarkan suara merdu dan dalam, dan segera setelah itu, cahaya putih bersih keluar dari dalam. Sejumlah besar magma mengalir masuk melalui celah di pintu. Namun, tidak peduli seberapa panas magma itu, itu tidak dapat merusak pintu bahkan setengah incipun. Suyun menata pusaran air seputih salju di pintu, menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan masuk. Suara mendesing. Sebuah suara aneh terdengar. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, dia merasakan jiwa ilahinya tiba-tiba bergetar. Penglihatannya menjadi seputih salju dan dia tidak bisa melihat apapun. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, penglihatannya perlahan pulih. Cahaya seputih salju perlahan memudar dan pemandangan di depannya juga muncul dalam penglihatannya. Gudong, gudong, gudong. Suara air terdengar di telinganya. Suyun sadar kembali dan segera melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia saat ini berada di genangan air. Dia baru saja meninggalkan magma, dan sekarang dia telah memasuki kolam yang dingin. Dua gerbang alam Jianghan benar-benar menarik. Dia mengaktifkan Imperial Battle Robe sekali lagi, dan kekuatan sucinya memisahkan air dingin di sekelilingnya saat dia terbang ke atas. Tak disangka, kolamnya juga tidak dangkal. Setelah terbang ke atas selama hampir 60 kali nafas, dia akhirnya mencapai permukaan air. Ada lapisan es tebal di permukaan air. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya dan bergegas keluar. Tak disangka, langit dipenuhi salju dan angin dingin tak henti-hentinya. Ini adalah dunia es dan salju yang terbungkus perak. Ini adalah alam Jianghan, kan? Itu memang sangat dingin. Suyun menarik kekuatan sucinya, dan menyadari bahwa tubuh fisiknya saat ini masih mengalami kesulitan untuk menahan angin dingin dari dunia ini. Meskipun alam Jianghan bukanlah alam yang besar, dikatakan bahwa pernah ada sebuah pintu di alam Jianghan yang menuju ke alam abadi. Banyak ahli akan memilih untuk mengambil jalan alam Jianghan ketika mereka pergi ke alam abadi, itulah sebabnya alam Jianghan terkenal. Meskipun dia memiliki waktu satu tahun, dan sepertinya dia punya banyak waktu, bukanlah tugas yang mudah untuk merebut harta dari tangan dua hegemon dari alam Jianghan. Tentu saja, Suyun tidak mau menunda terlalu lama. Dia mengeluarkan pedang terbangnya dan menginjaknya untuk terbang. Setelah tidak mendesaki yang dalam untuk waktu yang lama, perasaan hangat semacam ini benar-benar memabukkan. Itu hanya. Meskipun langit alam Jianghan tertutup salju dan tertutup perak, itu tidak tenang. Suyun belum lama terbang ketika dia mencium bau darah yang sangat kuat, serta niat membunuh yang kuat dan menakutkan. Niat membunuh itu seperti gelombang, menghantam wajah Suyun secara langsung. Samar-samar, orang bisa mendengar gelombang teriakan. Berkelahi. Itu tidak terlihat seperti itu. Suyun melambat dan dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke depan. Secara bertahap, pemandangan di depannya memasuki garis pandangnya. Itu tidak lagi seputih salju, tapi merah darah. Sejumlah besar darah mewarnai salju putih menjadi merah, dan mayat menutupi lereng bukit di depan mereka. Hanya ada beberapa ratus orang di lereng bukit, dan di dasar lereng ada ribuan tentara. Ini semua adalah prajurit spirit cultifator, semuanya kuat dan mahir dalam teknik yang mendalam. Mereka melayang ke udara dan mengepung beberapa ratus orang di lereng bukit, bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Suyun menatap dari jauh, berpikir bahwa beberapa ratus orang yang tersisa akan bertarung sampai akhir, tetapi pada akhirnya dia salah. Orang-orang ini tidak bertarung sampai mati, tetapi meletakkan senjata di tangan mereka, melepaskan kekuatan yang dalam, dan berlutut di tanah, menyerah kepada musuh di sekitar mereka. Keinginan seseorang untuk bertahan hidup sangat kuat, apalagi dalam situasi terdesak. Tidak mudah menjadi tentara di sini. Jika kultivasi seseorang tidak memenuhi standar, mereka tidak akan direkrut. Namun, tidak ada kultivasi yang diperoleh begitu saja, dan mereka semua telah berusaha keras dan berkeringat. Oleh karena itu, para prajurit penggarap roh memahami bahwa hidup lebih baik dari apapun. Akibatnya, beberapa ribu orang ini menangkap kelompok kecil yang terdiri dari seratus orang ini, menyegelki mereka yang dalam, dan membawa mereka pergi. Sekelompok orang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Suyun melihat ke belakang, melihat bahwa orang-orang ini telah berjalan jauh, dia dengan hati-hati pergi. Tanah dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah, energi darah dari penggarap roh sangat besar, bahkan dalam cuaca seperti ini, sulit untuk membeku. Namun, melihat darah di tanah, Suyun merasa sedikit tidak nyaman, ki jahat di tubuhnya sepertinya bereaksi, dia menarik nafas dalam-dalam, dan setelah melantunkan mantra hati jernih di dalam hatinya, dia berjalan ke tempat terdekat. Mayatnya, membaliknya, dan memeriksa lencana pesanan di pinggangnya. Han Token, kalau begitu, orang-orang yang mati ini pasti tentara negarahan. Kalau begitu, orang-orang itu berasal dari negara Jiang. Pikir Suyun, dia melihat ke arah yang ditinggalkan tentara negara Jiang, segera berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Para prajurit negara Jiang pasti akan kembali ke Kam, jadi arah yang berlawanan adalah lokasi negarahan. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh perang telah berlangsung, Long Mingzu seharusnya masih berada di negarahan. Setelah memastikan arah, Suyun menaikkan kecepatannya menjadi yang tercepat, terbang di udara. Namun, di sepanjang jalan, tanah dipenuhi dengan tentara Jiang Han yang tewas. Gunung dan dataran dipenuhi mayat, dan itu sangat tragis. Lebih jauh lagi, saat dia terus maju ke arah negarahan, Suyun menyadari bahwa suhu di udara semakin rendah dan semakin rendah, angin dingin semakin dingin dan semakin dingin, dan salju tebal yang seperti bulu angsa sepertinya berbobot. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, dia masih bisa melihat pepohonan yang tertutup salju, tapi di sini semuanya berwarna putih keperakan. Tidak ada lagi tumbuhan, hanya darah, salju, mayat, dan gletser. Kicauan. Tiba-tiba, suara sesuatu yang merobek udara datang dari bawah. Wajah Suyun menegang, mata dan tangannya bergerak cepat, dia mencondongkan tubuh ke samping dan mengulurkan lengannya, dengan erat meraih panah es yang ditembakkan ke arahnya. Siapa? Teriak Suyun. Namun, responnya adalah teriakan yang sedikit marah. Mati. Saat penusuk suara jatuh, sejumlah besar panah es ditembakkan dari salju tebal di bawah. Beberapa panah es panjangnya beberapa meter, dan sangat menakutkan. Adegan itu seolah-olah 10 ribu anak panah telah ditembakkan pada saat yang bersamaan. Namun, teknik mendalam semacam ini tidak cukup untuk melukai Suyun. Dia menarik dengan flip tangannya, mengeluarkan pedang bintang teratai, dia dengan cepat melambaikannya, sinar pedang seputih salju itu seperti naga yang berputar-putar di sekitar tubuhnya, panah es yang masuk semuanya dipotong menjadi bubuk. Berengsek! Suara wanita yang tidak mau keluar dari salju di bawah. Tapi tepat pada saat ini, Suyun tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat muncul di atasnya, itu sangat padat, dan itu muncul tiba-tiba secara tidak normal. Matanya menyipit saat dia mengangkat pedangnya untuk menghalangi di belakangnya. Dentang! Suara kekerasan terdengar. Tubuh Suyun terlempar. Kekuatan lawan tidak besar, tetapi Ki yang sangat dingin sangat kuat. Setelah serangan pedang, Suyun terkejut menemukan aliran kekuatan es dengan cepat menyebar ke tubuhnya di sepanjang pedang bintang teratai. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi patung es dan jatuh dari langit. 798 Setelah Suyun membeku, dia langsung jatuh ke tanah. Meskipun dia membeku, kesadarannya masih ada, dan dia melihat di udara, seorang pria tampan dengan pakaian seputih salju dan rambut panjang telah muncul. Pria itu memegang pedang biru muda dan melayang di sana, dia melihat salju tebal di atas kepalanya, lalu mengayunkan pedangnya. Menabrak! Salju tebal di bawah segera menyebar seperti pasir yang tertiup angin. Ternyata ada orang lain yang bersembunyi di bawah. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun putih bersih. Kulitnya seperti salju, dan penampilannya halus dan cantik. Dia terlihat sangat cantik. Dia memegang kipas aneh yang sepertinya terbuat dari es. Daun kipas beriak dengan udara dingin yang menakutkan, dan pada saat ini, dia cemberut saat melihat pria yang turun dari atas. Kaka Ipar, apa yang kamu lakukan? Ini jelas mangsaku. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Gadis muda itu sepertinya menegur, suaranya penuh dengan keluhan. Pria itu tersenyum dan terbang ke bawah, menatap gadis muda itu dengan penuh kasih, kakakmu tahu bahwa kamu lari sendirian lagi. Dia khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi dia membiarkanku keluar untuk menemuimu. Untungnya aku datang dengan cepat, jika tidak, anda akan mendapat masalah lagi. Bing-bing, sebagai putri negara Han, bahkan jika anda tidak berpikir untuk negara, anda harus berpikir sendiri. Sekarang alam Jiang Han dalam kekacauan, jika ada sesuatu yang terjadi-terjadi padamu, konsekuensinya akan terlalu parah. Huff, kakak Ipar, jangan meremehkanku. Aku setidaknya berada di tingkat kelima dari Master Roh Langit, tidak akan semudah itu untuk menaklukkanku. Orang ini hanya pada tahap pertama dari Sky Spirit Master, apakah anda takut saya tidak bisa merawatnya? Gadis muda itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata tidak yakin. Ya, ya, ya. Bing-bing saya adalah yang terkuat. Pria itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tentu saja, aku jauh lebih kuat dari kakakku. Gadis muda bernama Bing-bing dengan bangga cemberut, lalu langsung berjalan menuju Su Yun yang membeku. Pria itu juga mengikuti. Dia memandang Su Yun dan bertanya pada wanita muda itu dengan bingung, mengapa kamu menyerang orang ini? Perilaku orang ini mencurigakan, dan wajahnya sangat asing. Dia pasti mata-mata yang dikirim oleh negara Jiang. Gadis muda Bing-bing berkata dengan serius. Mengintai, pria itu terdiam dan tersenyum pahit, mata-mata mana yang akan angkuh di jalan. Ini mungkin kultifator roh liar, Anda mungkin menangkap orang yang salah. Salah orang, bagaimana bisa? Gadis itu mendengus dan berkata, kenapa kita tidak bertanya dulu padanya? Mari kita lihat siapa dia. Baiklah. Pria itu tersenyum, mengangkat pedangnya, dan menebas balok es. Lala. Es yang membungkus Su Yun benar-benar hancur. Su Yun jatuh dari dalam dan duduk di tanah. Bahkan sebelum dia bisa bangun, pedang biru muda pria itu sudah menempel di dagunya. Ki yang dingin dan menusuk tulang pada pedang menembus kulit dan daging Su Yun, menyebabkan lapisan ester bentuk di kulitnya. Siapa kamu? Pria itu menyingkirkan senyum hangatnya dan bertanya dengan dingin. Hah, saya, saya hanya seorang pejalan kaki. Tolong jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Su Yun berpura-pura ketakutan dan berkata dengan suara gemetar. Dia mencabut kekuatan sucinya dan menggunakan Imperial Battle Robe untuk mengubah kultifasinya, jadi wanita muda itu berpikir bahwa dia hanyalah tahap pertama keberadaan Sky Spirit Master. Lewat. Pria itu mendengus, pedang dingin di leher Su Yun menekan, dan berkata, apakah menurutmu aku idiot? Ini adalah pegunungan Jiang Han. Selain pasukan kedua negara, siapa lagi yang bisa masuk dan keluar dari tempat ini? Berbicara, apakah Anda seorang mata-mata dari negara Jiang? Spi, mata-mata, tidak, tidak, saya benar-benar tidak. Dua pahlawan, Anda salah menuduh orang baik. Su Yun berkata dengan ketakutan, sambil memanfaatkan fakta bahwa mereka berdua tidak siap, dia diam-diam mengeluarkan lencana pesanan dari tas luar angkasa. Sebelumnya, dia telah mengumpulkan beberapa token dari mayat para prajurit yang tewas. Beberapa dari negara Jiang, dan beberapa dari negara Han. Jika dia membutuhkan token untuk masuk dan keluar dari kedua negara, dia bisa mengeluarkannya, tetapi kebetulan itu berguna sekarang. Orang yang baik. Wanita muda itu menatap Su Yun dengan mata bulatnya, dan berkata dengan galak, saya melihat bahwa Anda dilahirkan dengan mata licik, Anda sama sekali tidak terlihat seperti orang baik, dan Anda masih berani berbohong kepada saya. Cepat beritahu saya, apa langkah selanjutnya dari negara Jiang Anda, kapan negara Jiang Anda akan menyerang negara Han kami. Ceritakan semua yang kamu tahu. Ini, aku, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Pria itu menatap Su Yun dengan dingin untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, dia memutar lengannya dan berkata kepada gadis muda itu, sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Mungkin kita salah menangkap orang, tapi bagaimanapun juga, lebih baik bunuh orang ini. Jika dia benar-benar seorang mata-mata, maka masalahnya akan sangat besar. Gadis muda itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria itu hendak bergerak. Apakah dia lebih suka membunuh seribu secara salah daripada membiarkan satu pergi? Metode ini cukup kejam. Bagaimana mungkin Su Yun membiarkannya berhasil? Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan membalik ke samping. Namun, dalam proses jatuh, sebuah token terlempar keluar dari pinggangnya. Berdebar. Medali itu jatuh ke atas es, menghasilkan suara yang renyah. Pria dan gadis muda bing-bing melihat ke arah sumber suara pada saat bersamaan. Keduanya terkejut, dan gadis muda bing-bing segera berlari dan mengambil medali itu. Medali rakyat jiang. Seru bing-bing. Oh. Pria itu berjalan mendekat dan melirik medali di tangan gadis muda itu. Jejak gairah melintas di matanya. Aku tidak pernah menyangka orang ini benar-benar menjadi mata-mata. Itu mata-mata. Aku. Aku menangkap mata-mata dari negara jiang. Gadis muda itu bergumam, lalu dengan bersemangat memeluk pria itu, melompat dan melompat, wajahnya penuh kegembiraan, dia berteriak dengan penuh semangat, kakak dalam hukum. Saudara ipar, saya telah menangkap mata-mata dari negara jiang, ini hebat, saya telah menangkap mata-mata dari negara jiang, ini hebat. Bing-bing, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Pria itu tertawa. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Gadis muda itu mendengus dan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria itu dan menyadari bahwa mereka berdua sangat dekat satu sama lain. Gadis muda itu tersipu dan segera melepaskan tangannya, mundur ke samping seolah itu adalah refleks yang terkondisi. Pria itu terbatuk untuk menyembunyikan suasana canggung. Suyun diam-diam melirik wanita muda itu, melihat matanya diturunkan, pipinya merah, bibirnya mengerucut, dan ekspresinya sedikit gugup. Dia segera mengerti bahwa saudara ipar ini kemungkinan besar menyukai saudara laki-laki ini. Dalam hukum, kakak ipar, karena, karena orang ini adalah mata-mata, mari kita mulai menginterogasinya sekarang. Gadis muda itu membuka mulutnya, suaranya begitu lembut hingga nyaris tak terdengar. Namun, pria itu menggelengkan kepalanya, tidak perlu terburu-buru. Tempat ini tidak aman, ini bukan tempat yang baik untuk menginterogasinya. Ayo bawa dia kembali ke Han dulu. Baiklah. Gadis muda itu mengangguk, lalu berteriak pada Suyun, jika kamu tidak ingin mati, cepat bangun. Suyun berdiri, dan melihat wanita muda itu berjalan dengan sepasang borgol untuk memborgol dirinya sendiri. Borgol itu tampaknya merupakan harta ajaib, begitu Suyun diborgol, kultivasi di tubuhnya dibatasi lebih dari setengahnya. Cepat dan pergi. Wanita muda itu mendorong Suyun dan berteriak dengan keras. Iya-iya-iya. Suyun menunduk dan menjawab, lalu berjalan ke depan. Namun, mereka berdua tidak menyadari cahaya aneh yang melintas di depan mata Suyun. Setelah keluar dari jalan, pria itu meraih lengan Suyun dan terbang ke udara. Mereka bertiga langsung terbang keluar dari gunung. Benar? Di mana tempat ini? Suyun melihat sekeliling dan bertanya. Itu adalah hamparan putih yang luas. Hampir tidak ada apa-apa di sekitar. Salju turun tanpa henti dari langit, dan warnanya sangat monoton. Heh, kamu bahkan tidak tahu di mana ini. Betapa bodohnya. Bahkan jika Anda seorang mata-mata, setidaknya Anda harus memiliki pemahaman tentang peta negara bagian Han. Gadis muda itu tertawa menghina dan mengejek, saya pikir tidak ada orang lain di negara Anda. Bahkan seorang idiot sepertimu dikirim ke sini. Apakah Anda di sini untuk mengirimi kami berita? Bagaimana Anda tahu? Suyun terkekeh. Huh, melihat Suyun begitu bodoh, wanita muda itu tidak bisa diganggu dengannya. Kau belum memberitahuku di mana ini? Heh, tidak ada salahnya memberitahumu. Ini adalah gunung naga kerajaan Han ku. Setelah mendaki gunung ini, kita akan tiba di lapangan es naga. Di ujung lapangan es adalah wilayah putri ini. Setelah kita membawamu ke wilayah putri ini, kamu akan bersenang-senang. Oh, kamu adalah putri dari negara Han. Tentu saja. Aku, Putri Bing, dikenal oleh semua orang di seluruh negara bagian Han. Hanya kalian bajingan dari negara Jiang yang tidak tahu namaku. Sayangnya, dia hanya seorang putri. Suyun terkekeh, dia tidak keberatan, menoleh untuk melihat pria di sampingnya, dan bertanya, bagaimana denganmu? Dan siapa Anda? Kenapa kamu menanyakan ini? Jejak kewaspadaan muncul di wajah pria itu saat dia menatap Suyun dengan curiga. Tidak ada, aku hanya bertanya. Saya tidak punya komentar tentang itu. Tidak ada komentar, saya sudah menjadi tawanan Anda, apa yang Anda takutkan? Kamu juga tahu bahwa kamu adalah seorang tahanan. Karena kamu adalah seorang tahanan, maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menanyakan begitu banyak pertanyaan kepadaku. Pria itu dengan keras meninju perut Suyun. Suyun hanya berpura-pura kesakitan. Melihat itu, gadis muda itu mendengus lagi dan lagi. Dia melirik pria itu dan berkata, kakak Ipar, mengapa kamu takut padanya? Tidak ada salahnya memberitahunya. Anda adalah permaisuri negara bagian Han, mungkinkah Anda takut pada mata-mata kecil? Oh, Anda sebenarnya pangeran permaisuri. Suyun terkejut, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira, dia menilai pria itu. Apa hubungannya denganmu? Pria itu dengan dingin mendengus, tapi jejak kecurigaan melintas di matanya saat dia menatap Suyun. Jika Ki Suyun saat ini bukan pada tahap pertama dari Sky Spirit Master, dia akan bergerak dan langsung membunuh Suyun. Pria ini terlihat sedikit aneh, dan pertanyaan yang dia ajukan juga sedikit aneh. Mereka bertiga terbang sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka memasuki dataran es dan mendekati kota milik Putri Bing. Senyum dingin muncul di wajah Putri Bing saat dia berteriak pada Suyun, kita hampir sampai di wilayah. Mata-mata, jika kamu ingin lebih sedikit menderita, maka beritahu aku semua yang kamu tahu. Jika kamu ingin merasakannya sendiri. Metode, maka jangan katakan apa-apa. Dia berkata dengan suara rendah. Wajahnya yang awalnya halus dan cantik sekarang dipenuhi dengan kekejaman. 799 Wilayah Putri Bing adalah kota es kecil. Semua bangunan di kota itu terbuat dari es. Sekilas, mereka terlihat sangat cantik. Semua rumah dan jalanan berkilauan dan gemerlap, tetapi setelah beberapa pandangan lagi, semuanya terasa sangat monoton. Pakaian orang sebagian besar berwarna biru dan putih, dan sekilas, seolah-olah dunia menjadi pucat. Di tanah dan di dinding, ada formasi berkilauan dan berputar. Bangunan-bangunan itu sangat aneh dan vulgar, dan di tembok kota yang mengjulang tinggi di sekitar wilayah itu, terdapat sejumlah besar patung es yang aneh dan mempesona. Patung es ini memiliki struktur khusus, ada yang seperti ular, ada yang seperti kuda, ada yang seperti singa, ada yang seperti elang. Dan setiap patung dibungkus dengan rune yang padat. Kulit setiap orang sangat cerah. Prianya tampan, dan wanitanya sangat cantik. Ketika Suyun dikawal ke kota es oleh Permaisuri Pangeran dan Putri, semua orang di kota memandangnya. Sejumlah besar tentara berlari keluar, dan seorang Jenderal Parubaya membuka penghalang dan secara pribadi menyambut mereka di tembok kota. Salam, Pangeran Permaisuri Li. Salam, Putri Bing. Jenderal Parubaya itu bersujud kepada mereka berdua. Jenderal Liu, terima kasih atas kerja kerasmu. Sejak Raja mengirimmu ke sini untuk menjaga tempat ini, seluruh Bin Cheng menikmati kedamaian abadi. Orang-orang Jiang tidak berani menyerang. Ketika saya melihat Raja, saya pasti akan memberitahu dia tentang kontribusi dan kerja keras Anda. Pria bernama Pangeran Permaisuri Li oleh Liu Tongguang tertawa. Mendengar itu, Liu Tongguang langsung sangat gembira, dan segera membungkuk lagi, Terima kasih, Pangeran Permaisuri Ma. Tidak perlu berterima kasih padaku. He he, Jenderal Liu, lihat apa yang saya tangkap. Putri Bing terkikik dan menarik Suyun yang berada di belakangnya. Ini, seorang mata-mata yang dikirim oleh negara Jiang. Apa? Liu Tongguang terkejut. Bing Cheng kita telah menangkap mata-mata. Ini adalah jasa besar. Raja dan kakak perempuan pasti akan memandangku dengan cara baru. Putri Bing berkata dengan semangat, Cepat, bawa dia ke penjara es. Aku ingin menginterogasinya sendiri. Ini, Liu Tongguang masih tidak percaya bahwa putri manja ini benar-benar bisa menangkap mata-mata. Seberapa besar kegagalan mata-mata ini? Mungkinkah dia menangkap orang yang salah? Namun, melihat petunjuk di mata Pangeran Permaisuri, Liu Tongguang tidak mengatakan apapun. Ya, Yang Mulia, Liu Tongguang melambaikan tangannya. Kemudian, dua tentara melangkah maju dan mengawal Suyun menuruni tembok kota, langsung menuju penjara es di bawah tempat latihan. Hei hei hei, tunggu, tunggu, karena kamu telah menangkap mata-mata sepertiku, bukankah seharusnya kamu memberitahu Rajamu, atau meminta Pangeran dan Putrimu untuk datang dan menginterogasiku? Kamu perempuan, apa yang kamu interogasi? Hei hei, tunggu sebentar. Teriak Suyun. Namun, Permaisuri Pangeran dan Permaisuri mengabaikannya. Patuh dan pergi dengan cepat. Rajurit di sampingnya berteriak. Sangat cepat, Suyun dibawa pergi. Pangeran Permaisuri Li memandang Putri Bing dan berkata, Bing-Bing, lebih baik jika kamu tidak melakukan sesuatu seperti menginterogasi penjahat. Biarkan aku melakukannya. Lagi pula, kamu adalah seorang putri, jadi tidak nyaman untukmu. Apa yang sangat tidak nyaman tentang itu? Kakak Ipar, jangan khawatir, aku pasti akan mengeluarkan semuanya dari mulutnya. Gadis muda itu bersumpah dengan sungguh-sungguh dan kemudian meninggalkan tembok kota. Ketika Pangeran Permaisuri Li melihat ini, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Pangeran Permaisuri Ma, haruskah kita melaporkan masalah ini ke kota kerajaan? Liu Tongguang bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu, aku baru saja menangkap mata-mata, tidak ada yang aneh tentang itu. Siapa yang tahu berapa banyak mata-mata yang dikirim negara Jiang ke negara Han setiap hari, jika kita benar-benar ingin melaporkannya, Raja tidak akan mampu menanganinya. Kali ini, hanya saja Bing-Bing tidak masuk akal, jika orang itu tidak memiliki kabar baik, Anda dapat mengirim seseorang untuk menghadapinya. Ya, Pangeran Permaisuri Ma, biarkan putri Bing bermain sebentar. Besok, aku akan membawanya kembali ke kota kerajaan. Adiknya sangat merindukannya. Keamanan Bing Cheng akan bergantung pada Jendral Liu. Pangeran Permaisuri Ma, tolong jangan katakan seperti itu. Keamanan Bing Cheng adalah tanggung jawab bawahan ini. Sekarang negara Jiang dan negara Han saya telah berperang untuk waktu yang lama. Pertempuran antara kedua negara tidak pernah berhenti. Kota Perak dan kota S telah jatuh. Bing Cheng telah direduksi menjadi kota perbatasan. Itu sudah menjadi tempat kekacauan, tetapi bawahan ini pasti akan hidup dan mati bersama Bing Cheng, dan pasti tidak akan membiarkan orang-orang di negara Jiang. Mengambil setengah langkah ke kota. Liu Tongguang berkata dengan agak bersemangat. Hei, kata-kata Jendral Liu terlalu serius. Jangan khawatir, orang-orang di negara Jiang jelas bukan tandingan negara Han kita. Pertempuran antara kedua negara tidak akan berlangsung lama. Pangeran Permaisuri Ma benar. En, aku akan pergi ke penjara S dulu. Kirim beberapa orang untuk mengatur pertahanan. Ya, Pangeran Permaisuri Ma. Titik. Penjara S bukanlah penjara Sekte Iblis. Ada banyak cahaya di sini, dan tidak segelap penjara Sekte Iblis. Tidak banyak bau darah di udara, tapi hawanya sangat dingin menusuk tulang, menyebabkan orang menggigil. Penjara S itu tidak besar, hanya ada beberapa sel, tetapi lebih dari setengah sel sudah diisi dengan tahanan. Tanpa kecuali, semua tahanan membeku menjadi saringan, menggigil tanpa henti. Mereka berbaring di tanah, meringkuk menjadi bola, tubuh mereka tertutup lapisan S yang tebal. Mereka tidak sepenuhnya membeku, mereka masih memiliki akal sehat, dan tidak ada suanki di tubuh mereka. Ada beberapa formasi di sel yang mengontrol suhu di dalamnya, jelas untuk membuat mereka merasakan sakitnya hawa dingin. Su Yun tidak dikurung di dalam sel, tetapi ditarik ke tempat tidur es besar di bagian paling depan dan menekannya. Uh, kalian, apa yang kalian lakukan? Teriaknya panik. Huff, apakah kamu tidak tahu harus berbuat apa? Prajurit yang menahannya mencibir. Melihat itu, wajah Su Yun berubah, dan dia langsung merontah. Namun, meskipun kedua prajurit itu menggunakan seluruh kekuatan mereka, dia masih tidak dapat membebaskan diri pada akhirnya. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menolak, aku tidak akan menolak. Su Yun menghela nafas, dan akhirnya memilih menyerah. Terkadang, takdir terlalu kuat, dan lebih baik mengikuti arus. Heh, bukankah itu bagus? Prajurit itu mengungkapkan senyuman aneh, perlahan nikmati layanan khusus penjara es kota es kita. Kamu harus belajar bersyukur, karena banyak orang yang ingin merasakan keindahan ini tetapi tidak memiliki kesempatan. Spesial, layanan khusus, aspek apa? Mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong? Hef, nikmatilah perlahan-lahan. Prajurit itu mengikat keempat anggota tubuh Su Yun dengan rantai besi dingin, dan kemudian mengaktifkan formasi susunan di atas lapisan es. Dalam sekejap, gelombang kidingin seperti puluhan ribu jarum, menusuk ke arah Su Yun. Namun, Su Yun sama sekali tidak merasakan apa-apa. Saat itu, rasa sakit yang dialami di dunia sunyi jauh lebih kuat dari ini. Rasa sakit Su Yun sudah lama mati rasa, dan dia hampir kebal terhadap rasa sakit di tubuhnya, selain kerusakan mental yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, dia masih harus tampil. Su Yun berpura-pura kedinginan dan tak tertahankan, tubuhnya sedikit gemetar. Melihat itu, beberapa prajurit langsung tertawa terbahak-bahak. Ayo tinggalkan anak ini di sini sekarang. Ayo minum. Ayo pergi. Mereka berdua pergi dengan tangan mereka di bahu satu sama lain. Begitu mereka berdua pergi, Su Yun berhenti gemetar. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke pintu penjara es, dan mulai berpikir. Negara Jiang belum memasuki pedalaman bangsa Han, jadi mutiara jurang naga mungkin masih berada di tangan bangsa Han. Putri ini mungkin bisa membawanya ke Dragon Abyss Parul. Nyatanya, dengan kekuatan Su Yun, mustahil bagi permaisuri pangeran dan Putri Bing untuk menangkapnya. Orang harus tahu bahwa dia masih mengenakan Imperial Battle Robe, bagaimana mungkin dua orang yang bahkan tidak memiliki Spirit Emperor menangkapnya. Semua ini hanya akting. Adapun berapa lama pertunjukan ini akan berlangsung, itu akan tergantung pada seberapa banyak informasi yang bisa dia kumpulkan. Alam Jiang Han sangat besar, dan Su Yun, yang datang ke sini untuk pertama kalinya, bahkan tidak tahu di mana negara Jiang dan bangsa Han berada, apalagi mencari objek ilahi, mutiara laut naga. Selain itu, dia tidak memahami situasi di sini, jadi dia harus terlebih dahulu memahami situasinya sebelum mengambil tindakan, yang merupakan gaya biasa Su Yun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, terjadi keributan di pintu masuk penjara es, diikuti oleh dua suara tergesa-gesa. Salam, Tuan Putri. Hmm, kenapa kalian berdua bau alkohol? Putri ini, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, jadi kami minum sedikit. Hari ini, kami tidak bertugas, jadi kami dipanggil oleh Tuan, jadi, jadi. Huh, jika anda tidak sedang bertugas, bisakah anda minum sesuka anda? Terlebih lagi, ketika musuh menyerang, apakah anda masih punya waktu istirahat? Sungguh tidak masuk akal, teman-teman, jatuhkan mereka dan lumpuhkan kultivasi mereka. Iya pak. Putri, lepaskan aku. Putri, tolong maafkan saya, saya benar-benar hanya serakah, saya tidak akan berani melakukannya lagi, saya tidak akan berani. Bawa dia. Putri, ceritan sedih menyebar semakin jauh. Mendengar itu, Su Yun, yang berada di dalam penjara es, terkejut. Itu hanya minum anggur, apa yang bisa dia lakukan? Harus diketahui bahwa kultivasi para prajurit di sini semuanya berada di atas guru roh langit, jadi alkohol tidak mungkin memengaruhi mereka. Di masa lalu, ketika hal seperti ini terjadi, dia paling banyak akan memarahi mereka beberapa kali. Apakah ada kebutuhan untuk melumpuhkan kultivasinya? Setelah suara itu menghilang, pintu penjara es didorong terbuka. Beberapa tentara yang mengenakan baju besi biru tua masuk dan berdiri di kedua sisi penjara es. Kemudian, Putri Bing yang tampak lembut dan imut, tetapi kejam masuk. Dia melirik Su Yun yang berada di ranjang es, mencibir, dan duduk di kursi es di samping. Apakah tidak dingin? Su Yun melirik pantatnya dan bertanya. Kamu masih punya mood untuk peduli pada orang lain. Heh, betapa menggelikan. Anda harus memikirkan bagaimana Anda bisa bertahan hidup. Putri Bing berkata dengan dingin. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ceritakan semua yang kamu tahu. Untuk apa orang-orang Jiang mengirimmu ke sini? Saya bukan dari Jiang. Kamu masih berani keras kepala. Para pria, gunakan siksaan. Hei, 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 pelan, pelan. Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakan semuanya. Su Yun segera berkata, Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Akui semuanya. Jika kamu memberitahuku semua yang kamu tahu, mungkin aku akan berbelas kasih dan tidak membunuhmu. B. Benarkah? Su Yun berpura-pura bahagia. Tentu saja. Baiklah, aku akan mengatakannya. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya padamu. Apa itu? Putri Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa iparmu tidak datang untuk menginterogasiku? Su Yun yang sedang berbaring di ranjang es tertawa. Aku tidak akan membiarkan dia datang. Hei, hei, sejujurnya, bahkan jika dia datang, dia tidak akan banyak menginterogasiku, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan apapun dari mulutku. Mengapa? Karena aku bukan dari Jiang. Anda bajingan. Putri Bing sangat marah. Dia membanting kursi dan berdiri, berteriak, gunakan siksaan. Gunakan siksaan. Beri aku hukuman kejam. Jika saya tidak memberitahu dia betapa kuatnya saya, Putri Bing, hari ini, saya tidak akan dipanggil Putri Bing. Ya pak. Para prajurit di kedua sisi berteriak, dan suanir mulai bersiap. Delapan ratus. Seorang tentara berlari kerak es di samping dan melepas sepotong kain tipis. Meski terlihat selembut kain, namun ditutupi dengan duri yang tajam dan ramping. Biarkan dia merasakan kuku dinginnya terlebih dahulu, lalu potong tangan dan kakinya, tuangkan es beracun ke tubuhnya, dan buat dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Putri Bing berkata dengan dingin, wajahnya yang halus dan cantik dipenuhi dengan kekejaman. Suyun benar-benar terkejut dan terkejut. Bagaimana mungkin gadis kecil seperti itu begitu kejam? Melihat bagaimana dia berbicara dengan sangat ringan, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia menggunakan metode seperti itu. Meskipun Suyun tidak takut dengan rasa sakit fisik, tidak peduli siapa itu, mereka tidak mau menderita sia-sia. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Suyun menghela nafas dan berkata. Ketika kata-kata ini keluar, wajah semua orang dipenuhi dengan keraguan, tetapi mereka melihat Suyun tiba-tiba mengaktifkan kekuatan yang dalam, langsung memutus rantai besi, dan duduk dari tempat tidur es. Melihat pemandangan ini, Putri Bing dan para prajurit terkejut. Semua prajurit mengeluarkan bila es mereka dari pinggang mereka dan mengelilinginya, mengarahkan bila mereka ke Suyun. Putri Bing berdiri dari kursinya dengan kaget dan dengan cepat mundur, punggungnya bersandar ke dinding. Orang-orang ini semua tahu seberapa kuat rantai besi itu, tetapi orang ini dengan mudah mematahkannya. Seberapa kuat dia? Jari Suyun bergerak, dan dia dengan cepat mengeluarkan sarung pedang dari tas luar angkasa di pinggangnya. Dengan sapuan tangannya, pedang tajam seperti salju terbang keluar dari sarung pedang. Pedang bintang teratai Suyun bisa mengendalikan banyak pedang, tapi karena ki jahat, dia memilih pedang bintang teratai. Pedang ini memiliki ki jahat yang jauh lebih sedikit daripada pedang lainnya, dan ketika dia memegangnya di tangannya, ada perasaan dingin, yang sangat cocok untuk tahap pertempuran saat ini. Merusak. Suyun berteriak, dan melambaikan tangannya. Dentang, dentang, dentang. Sejumlah besar suara renyah terdengar, dan bila es di tangan para prajurit di sekitarnya, tanpa kecuali, semuanya terbelah menjadi dua. Hah! Para prajurit mengambil bila es di tangan mereka dan tercengang. Putri Bing sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Suyun dengan dahi gemetar, dan berteriak dengan cemas, Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Iya pak! Para prajurit menarik nafas dalam-dalam, meraung, dan bergegas maju. Namun, Suyun mengangkat pedangnya lagi, mengayunkannya, dan berteriak. Terjebak. Dalam sekejap, sejumlah besar rantai putih ramping ditembakkan dari tubuh pedang seputih salju dan terbang ke segala arah, mengikat semua orang di empat arah. Putri Bing juga tidak cukup beruntung untuk melarikan diri. Dia diikat erat oleh rantai besi dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, semua orang ditundukkan. Suyun turun dari ranjang es dan berjalan menuju Putri Bing yang sedang berbaring di tanah dengan senyuman di wajahnya. Kamu, kamu, bagaimana kamu melepaskan diri dari rantai ini? Bukankah Anda hanya pada tahap pertama dari Sky Spirit Master? Tidak mungkin orang peringkat satu melepaskan diri dari rantai besi. Putri Bing berteriak ketakutan. Siapa yang memberitahumu aku hanya pada tahap pertama dari Master Roh Langit? Jangan percaya perasaan Anda. Suyun mengulurkan tangannya dan meraih rantai besi di tubuh Putri Bing. Seperti seekor ayam, dia menempatkannya di tempat tidur es. Saat Putri Bing naik ke ranjang es, dia langsung menggigil kedinginan. Wajahnya yang halus dan cantik ditutupi lapisan es pucat. Suyun mengambil pedangnya. Jangan, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Ketika Putri Bing melihat pedang seputih salju, dia sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Namun, saat air mata keluar dari matanya, mereka membeku, dan butiran air mata seperti mutiara jatuh ke lapisan es. Melihat itu, Suyun tertawa ringan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kamu masih berguna. Berguna. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Putri Bing bahkan lebih ketakutan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang buruk saat dia menatap Suyun. Berhentilah berpikir omong kosong. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Suyun berkata dengan jijik, lalu mencari sesuatu di tubuh prajurit itu. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan kunci yang mengkilap. Dia berjalan ke ujung penjara es, membuka pintu sel kosong, memasukkan tentara, dan menutup pintu. Kemudian, dia kembali ke sisi Putri Bing, mengangkat pedang bintang teratai, menutup matanya dan melantunkan mantra. Cahaya pedang bintang teratai meluap lagi, terbelah menjadi dua, satu di tubuh Suyun, dan yang lainnya di tubuh Putri Bing. Adegan ajaib terjadi, tubuh Suyun dan sang putri benar-benar dipenuhi cahaya. Setelah itu, mereka berdua berubah. Dalam waktu kurang dari tiga detik, wajah Suyun telah berubah menjadi penampilan Putri Bing, dan Putri Bing juga telah berubah. Berubah menjadi penampilan Suyun. Mata Putri Bing melebar saat dia melihat orang di depannya dengan tak percaya. Teknik ilusi adalah teknik yang paling umum dan sederhana di miriat Heaven's Realm, tetapi sangat mudah untuk melihatnya. Bagi orang-orang dengan kultifasi tinggi, teknik inferior semacam ini tidak berguna. Namun, Putri Bing merasa ngeri saat mengetahui bahwa teknik ilusi yang digunakan oleh orang di depannya tidak memiliki kekurangan. Dapat dikatakan bahwa itu persis sama dengannya. Jika seseorang benar-benar ingin membedakan perbedaan antara pria ini dan dirinya sendiri, mungkin satu-satunya yang tersisa adalah tindakan dan sikapnya yang biasa. Namun, Suyun tidak berencana mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama. Dia pertama kali keluar dari sel dan berteriak, seseorang, ayo. Putri. Setelah beberapa saat, seorang kepala penjara berlari dan membungkuk dengan hormat. Cepat pergi dan panggil pangeran Permaisurima. Ya pak. Kepala penjara pergi. Suyun, yang telah berubah menjadi penampilan Putri Bing, duduk di kursi di ujung sana dan menunggu dengan tenang. Melihat itu, wajah Putri Bing menjadi sangat jelek. Dia bisa merasakan bahwa target Suyun bukan hanya dia, tapi juga pangeran Permaisurili. Kamu orang yang tercelah, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan aku, atau kamu tidak akan bisa meninggalkan negara bagian Han. Putri Bing berteriak sekuat tenaga, tetapi suara yang dia buat adalah suara Suyun, dan penampilannya juga mirip dengan Suyun. Siapa yang akan mempercayai kata-katanya? Suyun hanya meliriknya, tapi tidak banyak bereaksi. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya duduk di sana, membiarkan Putri Bing berteriak dan berteriak. Putri Bing sangat dingin, dan tindakan Suyun membuatnya cemas. Dia berjuang untuk waktu yang lama, dan juga dimarahi untuk waktu yang lama. Tapi itu tidak berguna. Salam, Pangeran Permaisurima. Pada saat ini, teriakan datang dari luar pintu. Segera setelah itu, suara langkah kaki yang berat terdengar bergerak cepat ke arah mereka. Mendengar itu, Putri Bing, yang telah berubah menjadi Suyun di atas ranjang es, menjadi semakin cemas. Saudara Ipar, kakak Ipar, berhati-hatilah. Pria itu telah berubah menjadi aku dan akan menyakitimu. Putri Bing berteriak, tapi suara yang keluar dari mulutnya adalah suara Suyun. Ini membuat Suyun merasa sangat tidak nyaman saat mendengarnya. Untuk seorang pria dewasa mengatakan kata-kata seperti itu, itu benar-benar terlalu menyeramkan. Ketika Pangeran Permaisurili, yang berada di luar, mendengar ini, dia secara alami berlari masuk dengan cepat. Saat melihat Putri Bing dan Suyun yang sedang berbaring di tempat tidur, wajah gugupnya langsung mengendur. Apakah kamu bertanya apa yang terjadi? Pangeran Permaisurili bertanya. Namun, Putri Bing tidak mengatakan apapun. Dia hanya menunjuk orang yang berbaring di tempat tidur. Mata Pangeran Permaisurili berkedip dengan keraguan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berbalik dan menatap Suyun yang berada di atas ranjang es. Namun, kali ini, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Suyun yang berada di ranjang es tidak dibelenggu oleh rantai besi, melainkan diikat oleh banyak rantai besi seperti salju. Suyun berteriak dengan cemas, kakak ipar, hati-hati, pria itu bukan pada tahap pertama dari Guru Roh Langit, dia menggunakan teknik mendalam untuk mengubahku menjadi penampilannya, dan dia mengubahku menjadi penampilanku, dia ingin menyakitimu. Hati-hati, apakah tamu? Pangeran Permaisurili bingung ketika mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Putri Bing. Mereka berdua bertukar penampilan, tapi dia tidak merasa ada yang salah sama sekali. Tunggu. Pangeran Permaisurili tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dulu, saat Bing-Bing melihatku, dia selalu sangat antusias, tapi kenapa dia begitu dingin hari ini. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Putri Bing sudah berdiri di belakangnya pada suatu saat, menatapnya sambil tersenyum. Anda, kamu harus percaya apa yang dia katakan. Suyun menyeringai, dan penyamaran di tubuh mereka langsung dihilangkan. Suyun, di atas ranjang es berubah menjadi penampilan Putri Bing, dan Putri Bing, juga kembali ke penampilan asli Suyun. Pangeran Permaisurili terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, pedang tajam langsung menekan Ki Meridian di depan dadanya. Pedang tajam itu menembus tubuhnya. Itu hanya beberapa halai rambut dari Meridian Ki, dan pedang Ki telah melilit Meridian Ki. Pangeran Permaisurili segera berhenti dan tidak berani bergerak. Selama dia bergerak, dia akan dihancurkan oleh pedang Ki. Mem, untung kamu memilih untuk tidak bergerak. Kalau tidak, aku harus melumpuhkanmu. Suyun tertawa. Aku khawatir kamu tidak berada di tahap pertama dari Master Roh Langit, kan? Siapa sebenarnya kamu? Pangeran Permaisurili berkata dengan suara yang dalam. Tidak masalah siapa aku. Bagaimanapun, aku bukan mata-mata dari negara Jiang. Aku harus memberitahumu itu. Kamu bukan mata-mata dari negara Jiang. Saya menyesal memberitahu Anda bahwa Anda telah menangkap orang yang salah. Lalu kamu, kenapa kamu masih melakukan ini? Bukankah tidak apa-apa jika Anda mengatakannya dengan jelas? Berbicara dengan jelas. Apakah Anda memberi saya kesempatan untuk mengatakannya? Selain itu, apakah Anda akan mempercayai saya jika saya mengatakannya? Ini. Baiklah, kita tidak perlu mempelajari masalah ini lebih dalam. Mari kita bicara tentang hal lain. Suyun berkata, Sekarang, saya ingin Anda segera melakukan satu hal. Lebih baik Anda patuh bekerja sama dengan saya. Jika Anda bekerja sama dengan baik, Anda dan Putri Bing ini akan aman dan sehat. Atau, jika Anda tidak bekerja sama dengan baik, maka sayangnya, aku hanya bisa mengirimmu pergi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Wajah Pangeran Permaisurili menjadi gelap. Ini bukan masalah yang sangat sulit. Pasti akan sangat mudah bagimu untuk melakukannya. Segera kirim pesan ke Kota Kekaisaran Bangsa Han dan beritahu istrimu, Putri Bangsa Han, bahwa Putri Bing terluka. Situasinya tidak terlihat bagus. Biarkan dia segera membawa tabib roh terbaik di Kota Kekaisaran. Selain itu, saya juga telah mengirim seseorang untuk memberitahu Pangeran tentang masalah ini, tetapi ini membutuhkan dua kelompok orang. Satu kelompok akan memberitahu Pangeran tentang berita ini, dan kelompok lainnya akan berangkat keesokan harinya untuk memberitahunya bahwa Putri Bing baik-baik saja dan sedang dalam perjalanan pulang, sehingga dia bisa menunggu dengan tenang. Ketika Pangeran Permaisurili mendengar ini, ekspresinya berubah, Kamu, mungkinkah? Cepat dan lakukan.